Salam Indonesia, Anda menyaksikan berita terkini bersama saya, Made Sukadana Karang. Pemirsa, kondisi jalan dan trotoar di Denpasar kerap mendapat sorotan miring. Banyak jalan rusak dalam jangka waktu yang lama, namun belum mendapat perbaikan. Demikian pula trotoar, banyak yang sudah membahayakan pejalan kaki. Kerusakan ini diharapkan segera mendapat perbaikan demi keamanan dan kenyamanan pengguna jalan. Anggota Komisi 3 DPRD Denpasar, Wayan Swiria, mengungkapkan masih banyak jalan yang kondisinya perlu mendapat perbaikan segera. Misalnya, jalan Antasura hingga kini masih dalam kondisi rusak. Bertahun-tahun jalan itu belum pernah tersentuh perbaikan, hanya tambal sulam saja. Akibatnya jalan tidak rata dan membahayakan pengguna jalan. Di sisi lain, Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Denpasar IGN Putra Sanjaya dalam rapat kerja dengan Dewan menyampaikan, sedikitnya 78 persen jalan di Denpasar masih dalam kondisi baik. Sisanya rusak ringan dan rusak sedang. Kerusakan jalan ini juga banyak dipicu akibat pohon perindang. Akar pohon perindang yang merambat ke jalan menimbulkan kerusakan jalan. Tak hanya jalan, trotoar juga banyak yang rusak akibat pohon perindang, karena banyak ditanam di atas trotoar. Terhadap kondisi ini, Ketua Komisi 3 Eko Supriyadi meminta kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan DLHK melakukan penataan pohon perindang di wilayah Denpasar. Misalnya dalam satu ruas jalan ditanam dengan satu jenis pohon perindang. Dengan demikian akan menimbulkan kesan yang rapi dan indah. Kabit Penataan Lingkungan DLHK Gusti Putu Dana Yase mengatakan, pihaknya sudah merencanakan melakukan penataan pohon perindang untuk menghindari kerusakan akibat akar pohon digunakan buis untuk menanam pohon perindang. Pihaknya juga berharap ada koordinasi bila ada perbaikan jalan sehingga bisa diikuti dengan penanaman pohon perindang. Asmara Putra, Balipos. Berita terkini bersama Minyak Apun Ganepati, Usada Bali Tamba Waras Herbal. Apunkan Minyak Ganepati, Solusi Keluarga Sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV at News Bali TV. Tetaplah bersama Bali TV. Salam Indonesia.